Fahri Hussaini Meradang Sebut PSSI Lecehkan Pelatih Lokal Tidak adanya nama Fahri Hussaini dalam jajaran kepelatiham Timnas Indonesia menimbulkan cukup banyak tanda tanya Pasalnya, pelatih berkepala pelontos terbilang sukses bersama Timnas Indonesia U16 dan U19 Bersama Timnas Indonesia U16, Fahri Hussaini sukses merekuh gelar juara Piala FF Selanjutnya, tahun lalu ia sukses mengantar Timnas Indonesia U19 lolos ke putaran final Piala Asia U19 2020 Hussaini filin sebagai juara grup K di atas Korea Utara dan Hong Kong Fahri Hussaini sendiri menyebut dirinya sempat di kontra PSSI untuk mengisi jabatan sebagai asisten Sintayong Namun posisi tersebut ditolak dengan tegas Sekitar tanggal 6 November 2019, Bang Danor, Direktur Teknis PSSI Danor Wimdo sudah menemui saya di Jakarta Saya sudah mengatakan tidak mau menjadi asisten pelatih Jawaban saya sudah final, kata Fahri seperti dilansir laman antara Wakil ketua umum PSSI, Juju Somantri disebut masih akan mencoba merayu Fahri agar mau masuk dalam jajaran kepelatihan Timnas Indonesia Untuk apa petinggi PSSI menemui saya lagi? Kan Bang Danor sudah wakili PSSI? Sudahlah, mereka sudah menemukan pelatih yang cocok, tinggal cari asisten lain saja jelasnya Dari hasil pembicaraan dengan Danor Wimdo, Fahri merasa PSSI meremehkan dirinya sebagai pelatih lokal Ia menilai, jabatan asisten pelatih ditawarkan karena statusnya sebagai pelatih lokal Kalau misalnya saya dianggap tak mampu tangani tim, saya menganggap mereka melatihkan saya sebagai pelatih lokal Kecuali kami gagal kemarin di kualifikasi Piala Asia U19 atau lolos keputaran Finan sebagai runner-up terbaik atau lolos dengan tersandung-sandung Oke lah, saya tidak melihat alasan seperti itu Penampilan Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Asia U19 memang cukup menjanjikan Mereka mampu menorehkan 2 kemanangan dan 1 hasil imbang Bagus Kafih dan kawan-kawan lolos sebagai juara grup dan unggul 2 poin dari Korea Utara yang finish sebagai runner-up Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!